Akhir pekan ini ketiga pasangan calon gubernur Jakarta melakukan serakaian kunjungan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesawarga. Dari pesisir utara yang kaya akan budaya hingga pusat kota yang padat, Ridwan Kamil, Kun Wardana, dan Promono Anung menunjukkan komitmen mereka untuk merespons berbagai tantangan yang diikuti oleh masyarakat. Ridwan Kamil berlabuh di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 12 Oktober 2024 kemarin. Melalui kegiatan tersebut, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan berbagai problematika dan keluh kesah masyarakat pesisir. Baik kaum muda maupun orang tua, mereka menginginkan hal sama, yaitu Jakarta menjadi lebih baik. Masyarakat Jakarta Utara bercerita tentang problem kelas menengah, persoalan ekonomi, kegiatan kepemudaan, kekerasan seksual, hingga berbagai masalah yang dialami oleh nelayan. Ridwan Kamil mengakui bahwa curahan hati masyarakat yang tinggal di wilayah Utara Jakarta sangat dekat dengan keseharian mereka sebagai warga pesisir. Masih terkait dengan nelayan, ada kekhawatiran mengenai lokasi pelabuhan dan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Para nelayan khawatir, Giant Sea Wall di pesisir Jakarta akan membuat nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Ridwan Kamil memastikan program tersebut tidak akan membuat nelayan di Jakarta kehilangan mata pencarian. Sementara itu dari pasangan calon nomor urut 2 Jakarta, Kun Wardana bertemu dengan para alumni SMP di kawasan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Kun Wardana menyebut harga air mineral dinilai cukup tinggi, sehingga dirinya akan memberikan fasilitas air bersih gratis bagi para ojek online. Pelayanan air bersih siap diminum, dan akan dapat dimanfaatkan tetapi tidak hanya bagi ojek online, namun juga untuk warga di sekitar Haltebus Transjakarta. Selain air bersih, Kun berjanji juga akan menyediakan fasilitas colokan listrik dan wifi gratis apabila dirinya terpilih. Pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anum dan Rano Karno menemui warga sunter Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Beberapa hal jadi sorotan, mulai dari soal pelayanan kartu Jakarta Pintar hingga transportasi di sekitar Jakarta International Stadium. Rano mengatakan agenda belanja masalah kali ini sangat penting dengan mengetahui masalah warga. Agenda Pramono Rano selanjutnya yakni bertemu relawan Jakarta menyala di Jakarta Velodrom, Jakarta Timur. Pramono mengaku terkesima dengan semangat para relawan, namun ia berpesan agar relawan tetap fokus dan tetap percaya diri. Dari Jakarta, Tim Liputan Buwana TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!